Jadinya angkar 30 tambah 10 100 ya. Ini 10 lagi. Nah ini kan. Dapat AC-nya 10. AB-nya 30 kan. Nah kita di proyeksi ortogonal dia minta kan. Ini artinya yang harus kita cari itu kalau proyeksi soal proyeksi yang ini pakai rumus dot dulu kan. U dot V per kuadrat dari mutlak V dikali vektor V. Ya kan. Karena dia dalam bentuk ICK ortogonalnya nih. Nah U dot V berarti absisnya si U dikali sama absis U. Absisnya V kan. Absisnya U 1. Absis V-nya 8. 1 kali 8. 8. Nah 8. Habis itu Y AB minimal ya tak. Di V ini 0. Minimal kali 0. 0 kan. 0. Z-nya 2 untuk AB 6 untuk V kan. 2 kali 6. 12. 12. Nah. abis itu V kuadrat. Nah V-nya udah ewek. 10. 10 kuadrat. 100 ya tak. Nah. V ini jadi tadi 8 0 6 kan. Nah. 8 tambah 12. 20 per 10. Eh per 100 ya tak. 20 per 100. Jadi 1 per 5. Nah itulah jadinya kan. 8 kali 1 per 5. 8 per 5. Ini untuk sumbu I. Faktor sumbu I. Sumbu I kan. Nah 1 per 5 kali 0 ya. 0 kan. Nah 1 per 5 kali 6. 6 per 5. 6 per 5. kanal ya. Mudah kan sebenarnya kan. Yang penting ini tau kan. Kalau yang biasa be. Kalau bukan ortogon berarti U kali V per V be. Per V. Per mutlak V be. Iyo. Nah ini skalar kan contohnya kan. Nah kita coba. Nah tes. 16 ini ya. Setipe ini. Setipe. Jadi gitu. Equisium ternanya. Tidak ada ya. Yang angko-angko yang C ini kan. Di soalan NIP tadi kan. Nah kita coba bahasin ya Pak. Iya bahasin ya Pak. Nah. Praksis skalar. Nah kita faktor U 1. min 2, 3. V nya 2, 3, 1. 2, 3, min 1 ya. Proyeksi skalar. 2U. Tambah 3V. Nah kita cari dulu siko-siko nih. Jadi 2U. Tambah 3V. Nah ini berarti 2. Kali 1. Min 2. 3. 3V itu berarti 3. Kali 2. Kali 2. Min 1 ya. Nah ini aneh. Jabar ke 2. Kali 1 2. 2 kali min 2. Min 4. 2 kali 3. 6 ya. Abis itu 3 kali 2. 6. 3 kali 3. 9. 3 kali min 3. 1. Min 3. Jadi dapatlah 2 tambah 6, 8. Min 4 tambah 9, 5. 6 kurang 3. 3. Nah inilah. 8, 5, 3 adalah faktor dari jumlah untuk 2U plus 3V. Ini apa? V. Nah. Jadi ini nak diproyeksi ke 8, 5, 3 ini di V. V ini 2, 3, min 1 kan? Jadi kalau proyeksi yang ini. Kita dot ke dulu untuk pembilangnya. 2U plus 3V dot. Jumlah dari 2U. Kita tambah 3V di dot ke sama faktor V. Per. Nilai mutlak dari V. Nah kita cari dulu. Nilai mutlak dari V ini berarti. Akar sebesar. 2 kuadrat. Tambah 3 kuadrat. 4 tambah 9. Ya kan? Tambah 1 kan? Nah. Ya. 9 tambah 1. 10, 10 tambah 4. Akar 14. Ya kan? 11. Jadi akar 14. Penyebutnya. 2U tadi. 8, 5, 3. V-nya ini 2, 3, min 1. Jadinya 8 kali 2. 16. 5 kali 3. 15. 3 kali min 1. Min 3. Ya kan? Nah. Ya kan? 16 tambah 15. 33 kurang 3. 3. Eh. 31 kurang 3 ya. 14. Nah jadinya 28 per 14 ya. Dirasional kan ya? Benar. Jadi 2. 14 ya. Paham lah Anip sudah ya? Ya lah ngerti ya. Ngerti ya. Yang mana kita coba? Pasti kalian yang... Yang periksa. Yang periksa ini. Iya. Factor W panjang 1. Tegak lurus. Tegak lurus. Nah ini sebenarnya... Pakai... Ini nih. 2A min B plus C ini tadi. A, B, C. Ini permisalan dulu ini tadi. Jadi ini seolah-olah... Pro... Proyeksi tapi... Super akar 2. Super akar 2. Nah ini... Ini sebenarnya yang vektor tapi... Tapi ini nih. Maka SPLDV ini. SPLDV-nya di... Tidak setipe ini dengan ulangan Anip sebenarnya. Iya ya. SPLDV-nya ini. SPLDV habis itu aljabar ke... Yang proyeksi-proyeksi. Nah C, ini kan? Ulangan Anip banyak kan? Yang proyeksi juga kan ini, Nip? Oh iya. Tadi banyak yang orthogonal proyeksi lah ya. Iya, tapi... Tapi ini proyeksi ini dipakainya ke... Ini, persamaan kuadrat. Variasi soalnya. Kita bahasin nih, Be. Olehnya... Olehnya proyeksi juga dia. Aduh, kemungkinan kan. Oke. Nah, diketahui vektor P. Absis A. Ordina 2. Z-nya A kuadrat. Q-nya min 3, 2, 6. Nah, apabila panjang proyeksi P dan Q adalah 1. Satu nilai A yang memenuhi adalah berapa? Oke, kan? Nah, jadi... Kalau proyeksi sama, Cak. Tadi ini, Be. Intinya, panjang proyeksi kita... Satu ini harus kita... Pembilangnya dot ke... Buat nyebutnya harus mutlak dari Q, kan? Iya. Kita akwaras ke B ya, jen? Eh, kita akwaras di aljabar. Yo, aljabar ke... P dot Q dapat, ane, misalnya kan? Paham, kan? A kali min 3, min 2 A. 2 kali 2, 4, kan? A kuadrat kali 6, 6 A kuadrat. Mutlak dari Q. Berarti min 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 6 kuadrat 36, kan? 7. Iya. Akar 49, kan? Paham, ya? Q-nya itu, kan? Paham. Nah, ini mentok. Karena... Jadi, kita sama ke dulu dengan 1. Tadi nilainya 7 kali 1, 7, ya, tak? Iya. 6 A kuadrat, min 3 A, plus 4. Jadi, 6 A kuadrat, min 3 A, min 3. Nah, ini... FPB-nya 3. A bagi 3, kalau 6 A bagi 3, 2 A kuadrat, min A, min 1, ya. Jadi, hasilnya 2 A kuadrat, min 2 A plus A, min 1. 2 A dikali A, min 1, tambah 1, kali A, min 1. Nah, ini 2 A plus 1 dikali A, min 1. Jadi, ada dua kemungkinan, nih. Bisa 2 A plus 1 sama dengan 0, jadinya A min setengah, kan? Atau A min 1 itu sama dengan 0, jadi plus 1. Nah, di sini yang ada pilihannya plus 1, kan? Nah, sama, kan? Ada yang min, kan, Adep? 6 A 18, nih. Sama, ya? Sama, lah, ya. Bukan min 1, ya? Bukan. Dia, dia jadi kayak, nih, A min 1, nih. Ini ngapu, ya? Jadi, Pak, jadi, Pak, ini, ya. Jadi, A min 1, tuh, nih. Ini kan, pengali dari 2 A plus 1. 2 A plus 1-nya, tuh, A nip jadi kepenyebut. Nah. Itulah jadinya. 0, 0, ini bagi bilangan berapapun, hasilnya 0, kan? Nah, 0, nih, sama dengan A min 1. Jadilah, min 1, tuh, pindah ruas. Dari min, jadi positif. Nah, ini, ini kan sebenarnya teori persamaan kuadrat, ya, tuh. Nah, itulah. Jadi, bukan minus, bukan minus 1, ya. Tahanlah, ya, 18-nya. Tahanlah, ya. Mana lagi yang steeple, ya? Soal GU, ya, apa kita bahas? Nah, soal GU, Bin. GU... Nah, ini, nah. Ini, ini steeple, ya? Tegak lurus. Dot, dot product tadi masuk, kan? Dot product, ya, Be? Dot product masuk, ya? Nah. Kita coba, Loh, Bin. nilai P, agar vektor 8i, min 4C min 4K tegak lurus vektor 4I plus 2PJ plus 2K keywordnya ini di tegak lurusnya kalau tegak lurus yuk, karena apa 0 itu tegak lurus 90 derajat tegak lurusnya 090 itu 0 nah itu dasarnya jadi kalau cost itu bernilai 0 maka perkalian dot vektor ini yang rumusnya U dot V sama dengan nilai mutlak U dikali nilai mutlak V dikali cost, sudutnya kan ya costnya lah 90 0 kali berapa pun hasilnya tetap 0 sudah dot keba ya 8 nya kali 4 habis itu min 4 kali 2P habis itu min 4 min 4 ya kali 2 ya kan 8 kali 4, 3, 2 min 4 kali 2P min 8P min 4 kali 2, min 8 min 8P nah pindar ruas ke 8P sama dengan 24 4 nah 24 bagi 8 dapet lah Tiko ya kan oke nah sama kan Tiko paham lah ya kalau betul nomor 1 kuncinya ditegak lurus nah ini proyeksi lagi nomor 6 ini kita coba ya oke oke selamat menikmati nge-lag ini bingung slideshownya kan iya yang yaudah ini ada yang editing ini ya tunggu dulu nah slideshownya kosong sekarang kan pembahasannya oh iya soalnya sekarang kosong kan pembahasannya oh iya cuma soalnya nah kita coba ulang ya jadi kalau ini panjang proyeksi vektor A dengan sama dengan min A I plus Imo J tambah 4K ada vektor B sama dengan 2I tambah 2J tambah AK adalah 4 maka nilai A yang merupakan bilangan bulat adalah jadi anda kali ke cek biasa kan kalau rumus panjang proyeksi itu A dot B nya dulu per nilai mutlak B kan iya 2 kuadrat tambah 2 kuadrat plus A kuadrat kan nah ini jadi kali silang ke B ini sederhana ke dulu B ini pacat dikeluar ke min 2 kan pembilangnya nih A min 5 eh min 2A kan 2 kuadrat 4 4 tambah 4 8 tambah A kuadrat ya nah 4 nah ini 4 bagi 2 bisa 2 nah ini langsung tukar ke B kali silang ke B ini 8 plus A kuadrat ini nih 8 plus A kuadrat sama dengan nah 8 sama 2 nya Anip tukar ke A min 2A hasilnya min A kan min A min 5 kan jadinya kaget A plus 5 per 2 sama dengan 8 plus A kuadrat nah ini Anip untuk menghilangkan tanda akar dihilang ke dikuadrat ke yang kanan ini A plus 5 per 2 ini kuadrat ke jadi A plus 5 itu dikuadrat ke A kuadrat plus 2 5 plus 10 A 2 kuadrat ini 4 kali silang ke B langsung nah jadi 4 kali 8 32 tambah 4 A kuadrat nah ini pindah waske langsung min A kuadrat min 25 min 10 A 4 A kuadrat min A kuadrat 3 A kuadrat min 10 A 32 kurang 25 plus 7 nah ini jadi faktor ke min 2 min 3 kali 7 21 21 faktornya yang di jumlah ke min 10 min 7 sama minus 3 jadi A dikali 3 A min 7 min 1 kali 3 A min 7 nah ini faktornya jadi 3 A min 7 dikali A min 1 jadi ada dua kemungkinan ini bisa 3 A min 7 sama dengan 0 jadi jadi 3 A sama dengan 7 jadi 7 tapi ini bilangan pecahan soalnya nak minta bilangan buh bulat 4 berarti yang memenuhi A min 1 ini A min 1 sama dengan 0 jadi A nya 1 nah itu jadi kita jingok permintaan soal syaratnya nak minta bilangan apa ya nah itu paham lah ya nomor 6 kalau dua-duanya bulat ya nggak mungkin biasanya dipilihan cuma dibuatnya sikok kalau mau dimana itu kalaupun terjadi ini ya protes berarti Pak bagaimana Pak ini Pak asalkan PD nah ini dot product juga nomor 7 dot product dot product masuk eh kisih-kisih anap tadi dot product masuk dot product dikombinasi sama ini nah dot product dianungkannya dengan persamaan kuadrat lalu 90 derajat ingat ke kaget kan keyword ini untuk kos 90 nya 0 kan kalau kos 90 0 berarti hasil dot nya 0 juga kan ya dan ya kali ke masing-masing ya kali ke masing-masing absis n n i untuk p n absis nya untuk q itu min 1 n kali min 1 ya n kali min 1 ordinat nya yang j nya itu di p n n ini ya di q n juga kan n kali n terus itu kalau yang di k nya ini min 1 untuk p 2 untuk q ya nah ini jadinya n kali n n kuadrat n kali min 1 min n min 1 kali 2 min 2 jadi faktornya min 2 sama 1 kan min 2 di kali 1 ini hasilnya min 2 min 2 tambah 1 min 1 jumlahnya kan jadi ada 2 kemungkinan bisa n nya sama dengan 2 atau n nya min 1 sama dengan min 1 putih B eh itulah variasinya jadi kadang dikaitkannya dengan persamaan kuadrat dengan aljabar kan nah itu ya coba nah ini kalau dia bikin skudut dot dengan skudut 60 nah variasi soal lain terakhir terakhir belah lapannya ngantuan enggak enggak aja enggak enggak apa-apa ya lanjut deh enggak 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 kalau ngantuk enggak 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 besok ini kan berperang lagi enggak terakhir enggak 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 kalau misalnya enggak masih ini enggak poca 23 soal lagi nah ini sudut di ini bentuk di antara muncul ya kosong enggak yang di layar anip kosong ya nah faktor i min i2i min 2i tambah j tambah 3k dan i ditambah 3j min pk ada 60 derajat berapa nilai p bulat yang memenuhi katanya jadi ini keywordnya ke perkalian dot ini perkalian dot min 2 sama plus 1 plus 1 sama plus 3 itu 3 sama min p nah ini kita kali sama nilai mutak ini kaget anggaplah faktor ini kan enggak katik namun ya kan misalkan faktor u min 2 kuadrat 4 1 kuadrat 1 3 kuadrat 9 nah ini akar 14 itu faktor yang pertama yang pertama faktor yang kedua ini anggaplah nilainya v 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah min p dikuadrat ke p kuadrat 1 tambah 9 10 tambah p kuadrat nah dapat u dan v nya nih jadi mutlak u akar 14 mutlak nya v akar dari 10 tambah p kuadrat nah jangan lupa dikali kalau yang mutlak kali mutlak dikali sama kos sudutnya 6 60 ya pas 60 setengah ya tapi belum bisa diselesaikan kan dalamnya 14 kali 10 plus p kuadrat nah ini min 2 kali 1 ya min 2 min 2 1 kali 3 plus 3 min 3 p kan ini kalau disederhana ke 1 min 3 p jangan lupa setengahnya ini kali ke kali silang ke nah ini tandu akarnya ini biar hilang kita harus pangkat 2 ke hilang tanda akarnya nah ini jadi 4 kali 1 min 3 p pangkat 2 15 dengan 4 baca dicoret 7 per 2 ya 1 min 3 p ini kuadrat ke 1 kuadrat 1 min 3 p dikuadrat ke 9p kuadrat 1 kali min 3 p min 3 p dikali 2 min 6 p ini dikali sama 2 7 kali 10 70 tambah 7p kuadrat 18p kuadrat min 12p ya 1 kali plus 2 70 tambah 7p kuadrat 18 kurang 7p kuadrat 11p kuadrat min 12p 2 2 kurang 70 min 68 min 68 68 jadi memang 11p kuadrat ini bagaimana kita cari faktornya 11 kali 11 kali 68 ini 2 kali 34 2 kali 17 nah biar dia selisih 12 itu berarti kan ini bisa 11 kali 2 22 17 kali 2 34 kan 34 kurang 22 12 kan jadi kaget min 12 itu dipecah jadi min 34p plus 22p min 68 sama dengan 0 nah p itu jadi 11p min 34 tambah 2 kali 11p min 34 11p min 34 dikali p plus 2 jadi ada 2 kemungkinan bisa 11p min 34 sama dengan 0 jadi 11p sama dengan 34 p nya berarti 34 per 11 atau kemungkinan kedua p plus 2 nya sama dengan 0 p nya jadi min 2 nah yang dipinta soal bilangan bulat ya jadi pilih yang min 2 bilangan bulat kalau 34 per 11 pecah jahat jahat nah itu nah sama kan itulah sebenarnya sudah seni seni matematika di vektor jadi bukan ilmu eksek ya apa sikor rumus itulah pokoknya ganti angkot butuh butuh istilahnya intuisi oh ini berarti terkait sama kesamaan kuadrat apalagi cara ngefaktor ke ini ini seninian yang penting balik-balik ke pohon faktorisasi prima ada yang mi enggak nomor 8 ngerti ya cek mana masih sanggup jika soal lagi lagi lah kita cari apa dot apa ini nah ini proyeksi juga proyeksi nomor 9 ini insya Allah pede lah sejauh ini persiapan kan maksimal iya nah ini bingung ada koran 100 caranya dibantu juga pake shit anak presiden gitu ya karena dia dulu pas semester 1 ulangan pelajaran manurung 0 mengejutkan luar dugaan nah ini proyeksi lagi ya x pada vektor y ya berarti proyeksi x.y per nilai mutlak y inilah sama dengan nilai mutlak z sebenarnya itu kan nah cuman kita disini belum tau kan nilai mutlak i nya akar 3 dikuadrat 3 2 kuadrat 4 3 kuadrat 9 kan 3 tambah 4 7 7 tambah 9 16 akar 16 4 nah terus hasil dot nya min 3 min 3 kali akar 3 min akar 3 kali akar 3 berarti min 3 kan 3 kali 2 6 1 kali 3 3 ya akar yuk tadi 4 min 3 tambah 6 plus 3 plus 3 tambah 3 6 6 bagi 4 jadi bagi 2 bagi 2 sama-sama bagi 2 kan 3 per 2 nah itulah variasi-variasi dikaitkan dengan aljamar ganti angkau insya Allah ini lah tidurnya kalau bisa mimpi pas lagi mimpi mimpi bahasa soal biar satu bisa lagi sebelum tidurnya baca dulu sekali lewat ulangi lagi besok teo biar lebih pedalah mudah-mudahan 100 lah bisa gitu ya jam 9 siapilah 2 laptop 2 laptop laptop pertama untuk itu laptop kedua ya ya Nip ya yuk 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 yuk